Intro Ya benar Karena saya kalau Ini apa lihat lahan Batu-batuan Terinspirasi dari kita melihat kontraktor-kontraktor Kontraktor yang besar Kalau dia membangun Suatu proyek Mereka akan butuh material Dari situ sehingga Kapan lihat batu Saya rasa lihat beras loh Kalau lihat beras Belum tentu lihat uang Jadi memang Terinspirasi dari melihat Keberhasilan Kalau zaman dahulu Seperti kontraktor amin mulia Orang ini bisa bangkit dari batu Kok batu Itu adalah Berkah dari alam Tidak bisa kita ambil Manfaat dan hasilnya Tapi setelah saya pelajari Kok batu bisa digiling Batu bisa jadi beton Bisa ini Itulah Yang membuat saya lebih tertarik lagi Dari dunia Yang bersifatnya Arah kepembangunan Nah disini Kadang-kadang Saya Melihat peluang-peluang bisnis Peluang bisnis ini Tidak akan pernah Sukses Tanpa ada Teman dan lingkungan Nah Saya kadang lihat Yang ladang batu Batu-batu gunung Kadang kita inginnya Berbagi dengan masyarakat Setempat Lahan itu kita bebaskan Kita suruh Masyarakat mengumpul Kita angkut Dan kita jual Dan saya bisa juga Melakukan Aktivitas lain Karena barang ini Tidak akan busuk Seperti sayuran Yang saya kelola Ditumpuk Satu tahun pun Tidak akan pernah Apa-apa Nah jadi Dari situ juga Oh ini prospeknya Juga bagus Sedangkan yang sayuran Tetap jalan Tapi ini Lebih bagus lagi Karena di daerah Pegunungan Seperti Pagar Alam Di balik kesuburan Dari tanah Yang kita miliki Juga banyak Tergandung Terkandung Material-material Yang bisa kita manfaatkan Itu Apa misalnya Seperti batu gunung Tadi Batu gunung Kerikil gunung Nah itu yang Bisa kita ambil Selain Tanah yang Banyak batu Dan berkikil Katanya Pak Dudi suka juga Membeli tanah Dekat jurang Tanah yang tandus Tanah yang kering Dimana sebagian orang Ini tidak ada gunanya Ya Tapi Pak Dudi sendiri Justru Melihat Ada manfaat Ya memang Ya karena kita mengukur Efesiensi ya Kalau tanah yang bagus Itu mudah didapat Kalau uang banyak Kita mencari Tanah yang kurang bagus Dilihat orang jelek Tapi punya nilai seni Yang tinggi Makanya saya butuh yang Lereng-lereng Saya suka gali timbun loh Karena Saya punya alat berat Sediri kan Kadang-kadang Muncul inspirasi Kapan lagi Gak ada kerjaan di projek Biaran Karyawan saya tidak menganggur Saya lepas aja ke lahan-lahan yang jelek tadi Misalnya Mindahin bukit Gali tanah Timbun ke Tanah Jurang Jadi datar Jadi nilainya kan lebih tinggi kan Karyawan saya tidak Menganggur Mereka punya aktivitas Setiap hari Jadi mobilnya juga bergerak Berarti kan ada perputaran uang disitu Itulah yang saya kerjakan Kenapa Saya mencari lahan-lahan Yang orang tidak mau Saya ambil Dengan biaya yang murah Akhirnya Bisa punya nilai jual yang tinggi